Pemirsa Pemprov Bali, aparat TNI, Polri, dan warga menggelar doa bersama dan tabur bunga untuk arwah awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Tabur bunga sebagai bentuk penghormatan pemerintah untuk seluruh awak KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas. Sejumlah tokoh lintas agama, aparat TNI, Polri, dan warga di Labuan Lalang, Buleleng, Bali melakukan upacara untuk menghormati awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Bali. Hadir dalam acara ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, serta Danrem 163 Wirasatya dan jajaran pangkalan TNI Keangkatan Laut dan Pasar Bali. Sebelum melakukan tabur bunga, sejumlah tokoh agama melakukan doa bersama. Umat Hindu Bali juga melakukan upacara sesuai tradisi adat Bali. Tabur bunga dilakukan di perairan Laut Bali untuk menghormati arwah ABK KRI Nanggala 402 yang tenggelam rabu pekan lalu, saat akan menyelam dalam latihan penembakan torpedo. Seluruh penumpang dan ABK KRI Nanggala 402 dinyatakan meninggal dunia setelah kapal selam tersebut ditemukan tenggelam di kedalaman 800 meter lebih. Sebuah karangan bunga yang dirangkai dari 2.000 lebih tangkai bunga mawar, merah dan putih, berdiameter 2,5 meter, dilarung ke laut, di lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tim Meliputan melaporkan. Tim Meliputan Tim Meliputan Tim Meliputan Tim Meliputan Tim Meliputan Tim Meliputan